Intro Halo Sobat Tanyo Hidup ini penuh ketidakpastian Ada banyak sekali situasi yang akan membuatmu seketika berada dalam kesulitan Seperti halnya bencana alam, kecelakaan dan musibah penyakit yang sedang melabak Mengandalkan satu-satunya pekerjaan adalah kesalahan besar Kamu perlu tabungan Tapi apakah itu cukup? Jawabannya sudah pasti adalah tidak Dan investasi menjadi salah satu opsi terbaik untuk menjamin masa depan kamu Beberapa jenis investasi membutuhkan waktu yang sangat lama hingga kamu bisa mendapatkan hasilnya Tapi tenang saja, beberapa jenis investasi bisa kamu dapatkan hasilnya tanpa harus membuat kamu menunggu lama Berikut kami sajikan 5 jenis investasi jangka pendek yang aman dan menguntungkan Namun sebelum kita lanjut, gak ada salahnya bagi kamu untuk menekan tombol like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar konten kreatornya rajin untuk upload dan berikan informasi-informasi menarik bagi kita semua Deposito Sebenarnya deposito tidak jauh dari menambung di bank Hanya saja kamu tidak bisa mengambil dana yang telah kamu depositokan kapan saja Semakin banyaknya uang yang kamu depositokan, maka semakin besar pula keuntungan yang akan kamu dapatkan Keuntungan dari deposito ini adalah kamu bisa menentukan beberapa lama durasi deposito Biasanya durasi deposito ini bersifat jangka pendek Sehingga deposito sangat cocok untuk para pemula yang ingin berinvestasi karena cenderung aman dan minimal risk ikon Jika kamu memiliki dana yang tidak terpakai, tidak tahu cara mengelolanya, serta takut akan habis karena diskon barbar di setiap tempat Maka deposito menjadi pilihan yang tepat Reksadana Pasar Uang Reksadana Pasar Uang adalah reksadana yang 100% investasinya disalurkan pada instrumen pasar uang Seperti sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya Dari semua jenis reksadana yang ada, jenis reksadana pasar uang adalah yang paling aman dan risikonya paling kurucil Hal ini dikarenakan adanya diverifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara efektif Reksadana Pasar Uang juga disebut sebagai jenis investasi jangka pendek Karena instrumen pasar uang biasanya berada pada jangka waktu kurang dari setahun Obligasi atau Sukuk Obligasi menjadi salah satu instrumen investasi yang tak kalah menguntungkan Umumnya Sukuk berada pada durasi investasi jangka panjang yaitu 2-3 tahun Namun ada pula Sukuk dengan tenor pendek yaitu berkisar 6 bulan Sukuk seri PBS-09 menempati posisi kedua dengan jumlah penawaran sebesar Rp5.080.000.000 Impal hasilnya juga lumayan, membuat munculnya keinginan untuk berinvestasi yaitu sebesar 8,25% Sementara itu seri PBS-023 menempati posisi ketiga dengan jumlah penawaran sebesar Rp326.000.000 Dan impal hasilnya sebesar 10% Peer-to-peer lending Peer-to-peer lending adalah model investasi berbentuk pinjaman usaha dalam jangka pendek Untuk setiap peminjaman yang diberikan, kamu akan mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang diketapkan Memang keuntungan tidak begitu besar dari awal Akan tetapi jika kamu menerapkan efek compounding Dimana bunga dari imbalan hasil investasi yang kamu dapatkan terus-menerus diinvestasikan kembali Kamu bisa cepat kaya Menariknya, investasi peer-to-peer lending bisa dimulai dengan biaya investasi yang sangat murah Yaitu Rp100.000.000 saja Di Indonesia sendiri ada banyak sekali aplikasi peer-to-peer lending yang bisa kamu gunakan dengan menggunakan gadget Seperti CoinWords, Amartas, Investree, Modal 2, dan Danamas Semuanya telah diverifikasi oleh OJK Saham Saham merupakan instrumen investasi jangka panjang dan jangka pendek Jika kamu ingin mendapatkan keuntungan besar dalam jangka pendek Maka kamu bisa melakukan trading saham Alih-alih menjadi pemegang saham, tidak perlu menunggu dalam hitungan hari Bahkan dalam hitungan jam pun kamu bisa menghasilkan Akan tetapi kamu harus jadi dan rajin mencari informasi tentang kegiatan ekonomi Khususnya perusahaan di Indonesia Saham termasuk dalam instrumen investasi dengan keuntungan yang tinggi Namun juga risiko yang tinggi pula Banyak sekali bukan jenis investasi jangka pendek yang bisa membuat kita cepat kaya? Tapi jangan tergiur dengan penawaran di awal Selalu cermat dan pahami risiko dalam setiap investasi Bagaimana? Apakah kamu mempelajari sesuatu hari ini? Bagikan pendapat kamu di kolom komentar di bawah Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari Tango ID Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya